Menjawab keluhan masyarakat karena maraknya aksi balapan liar dan penggunaan kenalpot bersuara bising di kawasan terowongan Nurmentaya, Sampit, Kota Waringin Timur. Kepolisian sektor Baamang menyita lima kendaraan berkenalpot bising yang meresahkan masyarakat. Kapolsek Baamang, Ibtu Fedrik Liano, Jumat lalu mengatakan, para pengendara yang diduga akan melakukan aksi balap liar ini diciduk saat polisi berpatroli di kawasan terowongan Nurmentaya. Polisi melakukan tindakan persuasif terhadap para pelanggar aturan berlalu lintas dengan meminta mereka melengkapi surat menyurat kendaraan serta mengganti kenalpot suara bising dengan kenalpot standar pabrik. Kami pastinya akan melakukan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan kenalpot brong tersebut yang mana penindakan kami masih persuasif yaitu mengamankan motor tersebut untuk dilengkapi surat-suratnya dan diganti kenalpot brongnya menjadi kenalpot standar. Nah, karena apa? Ini banyaknya keluhan masyarakat terkait balap liar dengan menggunakan kenalpot brong. Itu sangat meresahkan masyarakat sekali. Para pengendara diperbolehkan membawa pulang sepeda motornya setelah menunjukkan surat menyurat kendaraan dan mengganti kenalpot menjadi standar pabrik. Melalui upaya yang dilakukan, diharapkan kawasan terowongan Nurmentaya yang menjadi objek wisata baru di kota Sampit dapat menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi masyarakat. Dari Sampit, Ridin Binti, dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Terima kasih telah menonton!